Informasi polisi terus mendalami kasus pembakaran rumah wartawan Tri Brata TV di Tanah Karo, Sumatera Utara yang menewaskan 4 orang. Polisi menyebut salah satu pelaku bebas ginting merupakan rasi divis kasus pembunuhan. Kapolda Sumatera Utara Komjen Pol Agung Setia menyatakan penyidik telah mengetahui latar belakang tersangka bebas ginting mantan pimpinan Ormas yang menyuruh membakar rumah sempurna Pasaribu. Sebelumnya bebas ginting pernah dijerat. Dalam kasus hukum, kasus pembunuhan, sehingga kasus pembunuhan yang dilakukan bebas ginting lebih dari satu kali. Komjen Pol Agung Setia menambahkan nantinya ketika tersangka termasuk bebas ginting akan menjalani pemeriksaan psikologi dengan metode uji detektor kebohongan. Tes kebohongan dilakukan untuk menggali motif pelaku membakar rumah korban. Background dari Saudara B, kita juga sudah mulai menemukan fakta-faktanya bahwa memang yang bersabutan sudah dua kali ya menjalani hukuman. Dan tentu ini menjadi background yang kita akan lebih kuatkan lagi. Ada akan pemeriksaan-pemeriksaan psikologi para pelaku juga sedang akan kita siapkan. Kita siapkan baterainya yang tepat. Artinya nanti akan kita bisa menangkap apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dalam keberibadiannya. Dan kemudian kita akan bisa mengungkap lebih dalam lagi apa yang menjadi motif daripada yang besar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.